Oke guys, hari ini kapal tempat saya bekerja, Lego jangkar di Villa France yang ada di Perancis. Jadi saya putuskan untuk pergi ke Monaco naik kereta ya. Jadi kalau naik taksi mahal, terlalu mahal bayarnya. Jadi saya putuskan untuk naik kereta ke Monaco. Oke? Nih, posisi saya sekarang Villa de France. Kemudian ini, direksi ke Monaco. Ini direksi ke Monaco. Kayaknya, beli tiketnya disini kali. Tuh. Ini tadi tiketnya 6,5 euro. Jadi kalau dirupiakan 104 ribu rupiah. Ya, 104 ribu. Lihat guys. Jadi ini keretanya udah nyampe, kereta pertama. Dia itu padat ya. Nanti kereta kedua itu agak besar. Ya, tapi saya pilih yang pertama ini. Karena biar cepat nyampe di Monaco guys. Jadi keretanya ini kayak di Senin ataupun Jatinegara guys. Nih, penuh. Tapi biar lebih cepat nyampe, gak apa-apalah. Terima kasih telah menonton. Ini udah sampai guys ya di Monaco. Jadi keretanya ini sama juga. Kayak di Indonesia juga. Tapi dia ini ada lantai 2-nya guys. Tadi berhenti juga di beberapa stasiun. Ini sekarang tersampe di Monaco. Jadi keretanya ini ada lantai 2 di atas. Lihat, lihat. Ya. Misalnya udah sampai di Monaco. Ini mau turun. Setelah tadi kurang lebih 10-15 menit perjalanan dari Vila France ke Monaco. Tuh guys. Monaco, Monte Carlo. Ya. Jadi setelah kurang lebih tadi 10-15 perjalanan saya dari Vila France. Saya sekarang sudah sampai di Monaco, Monte Carlo. Oke, saya nanti akan ke kotanya guys. Ya. Nah ini tadi kereta apinya. Dia ada lantai 2-nya guys. Kalian lihat. Itu ya. Jadi kalau jam-jam sibuk, dia rame juga. Ini baru sampai di sini sudah disujukan sama Monaco Store. Jadi ini nunggu elevator. Mau keluar ya. Kalau kalian lihat. Monte Carlo exit. Uxita atau pintu keluarnya. Ya. Ya. Untuk keluarnya jalan kaki kita guys. Ini naik lift lagi turun ke bawah. Jadi saudaraku setelah tadi naik kereta ke Monaco dari Vila de France. Saya sudah sampai di Monaco. Jadi salah satu yang utama itu kelihatan itu yaitu kapal-kapal Yats. Yang ada di sini guys. Kalian lihat di belakang saya itu. Ya. Itu adalah kapal-kapal Yats yang ada di sini. Jadi biasanya itu F1 itu diselenggarakan di sini ya. Grand Prix F1 diselenggarakan pas di samping kapal Yats ini. Di sini guys. Nanti saya akan memperlihatkan kepada saudara semua. Oke. Kemudian di sini ada statu. Kayaknya ini dari logam ya. William Grove. Did Williams. 1903-1945. Yaitu Grand Prix de Monaco. Juara pertama itu. Ya. Oke. Nah di sini penjual souvenir di Monaco. Dan juga kapal-kapal Yats yang ada di sini guys. Oke. Salah satunya mobil. Ini bermacam kapal Yats yang ada di sini guys. Ya. Monaco. Jadi Monaco ini benderanya sama seperti benderanya Indonesia merah putih ya. Tinggal ini guys. Ada Lego jangkar semua di sini guys. Kapal Yatsnya. Nah itu. Lihat. Merah putih. Itu. Sama. Bendera Monaco sama Indonesia ya. Nah ini Inggris. Kemudian itu paleta. Malta ya. Nah ini jodiaknya ataupun tendernya disimpan di dalam. Kalian lihat. Nanti itu ditutup. Jadi nggak kelihatan. Seolah-olah tidak ada. Tapi disimpan di dalam guys. Sama sepeda itu. Ya. Jadi di belakang saya ini adalah tender-tender. Dimana para kru kapal-kapal Yats itu diantar ke darat dengan menggunakan kapal tender ini guys. Jadi ini tender-tender Yats ya. Beda sama tender-tender kapal pesiar. Ini tender kapal Yats itu sangat eklusif. Nah ini adalah tender-tender kapal Yats yang seandar di kejauhan. Jadi para kru tamu diantar ke darat dengan menggunakan ini. Mobil-mobil canggih berjajaran disini guys. Ya. Terima kasih telah menonton. Ini guys. Mobil-mobil sport yang ada di Monte Carlo Monaco nih. Yang dia berjajaran di pinggir jalan guys. Jadi setelah Yats itu Monte Carlo itu dikatakan juga dengan mobil-mobil sport. Mobil-mobil canggih. Oke. Ini guys. Mantap. Replika dari mobil F1 yang ada di Monaco, Monte Carlo. Jadi inilah destinasi berikut. Saya sekarang berada di Casino Monte Carlo di belakang saya guys. Itu suasana Casino Monte Carlo di belakang saya. Kemudian disini banyak juga mobil-mobil sport yang ada di sekitar Casino Monte Carlo. Masih banyak. Ya. Beginilah suasana Casino Monte Carlo. Beginilah suasana Casino yang ada di Monte Carlo Monaco guys. Bisa aja masuk ke dalam tapi tidak boleh bawa perekam ataupun kamera. Kalau bawa handphone tidak paham ya. Ya disini banyak juga para turis yang melihat suasana Casino Monte Carlo. Jadi disini banyak para tamu-tamu yang datang kesini mau masuk ke dalam itunya guys. Casino Monte Carlo nya. Itu pada ngantri ya. Ini suasana alun-alun yang ada di Casino Monte Carlo Monaco. Seperti yang saya lihat tadi guys. Seperti yang saya bilang tadi. Ini para orang yang masuk ke Casino. Tapi mobilnya di jajarin disini semua guys. Ya. Tuh. Nih. Lihat guys. MCR. Ini. Ini banyak juga nih. Akan kasih lihat ya. Ini guys. Good. Tadi saya coba masuk ke dalam. Ternyata dikasih masuk untuk melihat suasana di dalam Monte Carlo Casino. Ini guys. Ini disini orang bisa bermain. Yang ada. Permainan yang ada disini. Belakang saya. Nah ini suasananya guys. Casino Monte Carlo Monaco. Ini ada permainan roulette disini. Jadi yang main kasino disini gak sembarangan guys ya. Jadi yang udah reservasi ataupun orang-orang yang sudah biasa lah. Oke. Itulah tadi suasana Casino Monte Carlo yang ada di Monaco. Salam sehat. Oke. Mantap guys. Monte Carlo Casino Monaco. Jadi ini saya mau keluar setelah tadi sedikit melihat suasana di Casino Monte Carlo-nya guys. Oke. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi perlombaan F1 Grand Prix-nya itu langsung dilaksanakan di jalan raya ini ya. Jadi kebetulan sekarang tidak ada perlombaan. Jadi ini bebas digunakan untuk kendaraan umum. Baik itu mobil pribadi, bus, motor dan yang lain-lain seperti biasa ya. Tapi kalau ini ada turnamen ini ditutup untuk perlombaan Grand Prix-nya F1. Nah disana ada lagi replika mobil F1. Sup. Sampai jumpa di jalan raya. Tunggu. Nekat. Mereka. Sampai jumpa di jalan raya. Sampai jumpa di jalan raya. Dan, bak. Sup. Tunggu. 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 Mereka. Ini perjalanan saya dari bawah Naik lagi Ke stasiun Keretanya mau balik ke Villa de France Ya guys Ini capek Tanjakan tadi dari bawah Naik ke atas Ini stasiunnya guys Lagi saya ya Ini Ini Itulah tadi perjalanan saya di sekitar Monte Carlo, Monaco ya Setelah tadi saya mutar-mutar di sekitar downtownnya Ini sebentar lagi saya mau balik ke Villa de France Tempat kapal saya Lego Jankar Ya Ini lagi menunggu Kereta apinya ya Jadi ini saya nunggu keretanya di Nanti saya turunnya di Villa de France Surmer Ya Ini lagi nunggu keretanya datang guys 5 menit Ini keretanya udah datang guys Ke atas gak? Di sini aja Nah ini ada lantai 2 nya ya Ya Saya duduk di sini aja Biar cepat turunnya guys Oke Ini guys sudah sampai di Villa de France Ya Oke 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 kita turun guys Turunnya Siti ya Ini guys sudah sampai di Villa de France Sur Nah itu kapalnya tuh Ini gue jangkar di kejauhan Jadi itulah perjalanan saya tadi Setelah keliling dari Monte Carlo, Monaco Ya Memperlihatkan beberapa suasana di sekitar Downtown Monte Carlo, Monaco Jangan lupa like dan subscribe Semoga makin banyak lagi video yang akan saya persembangan Salam dari Monte Carlo, Monaco Terima kasih Morat Morat Sub indo by broth3rmax